Dan aku coba untuk dipakai tidur, dan tidur aku tuh kayak nyenyak banget karena mencium wangi si Stella Electric ini ya guys. Jadi dia tuh menurut aku sangat membantu kalau kalian susah tidur, begitu guys. Hai semuanya, kali ini aku ngajakin kalian ke Apamat. Nah ini aku mau berburu produk terbaru daripada Stella, yaitu Stella Air Fresner Electric. Dan ternyata ada gas di Apamat, ini lagi promo banget, jadi Rp28.900.000. Dan ini udah dapet alatnya, terus juga refillnya, refillnya itu wangi Jasmine Breeze. Nah kalau ini adalah refill wangi yang lain yaitu Lavender Bloom, harganya nggak promo, cuma alatnya aja yang lagi promo. Nah ini aku nanti-nanti aja belinya, dan aku mau beli alatnya dan juga isi ulang refillnya itu yang gratisnya. Dan di sampingnya ini ada Stella Matic, Stella Matic ini pakai baterai, cuma agak repot guys kalau dipakai ya, harus ganti-ganti gitu terus baterainya. Dan akhirnya aku bayar, dan ini sampai rumah aku buka, jadi bentukan kotaknya kayak gini, dia ada alatnya, terus ada refill yang ukuran netonya itu 25 mili, wanginya itu Jasmine Breeze, terus di belakang kotaknya tadi ada penjelasan cara penggunaannya guys. Dan ini kalau dibuka, alatnya seperti ini, tuh persis banget kayak di kotaknya gitu ya gambarnya, terus ini ada kayak di belakangnya kayak ada bolong-bolong gitu, mungkin kayak keluar wanginya gitu. Terus ini tombol on-off-nya, dan ini ada lampunya, nanti kalau dicolok, terus isi refillnya ternyata di bawah, di dalamnya guys. Ini kayak kecil banget, ukuran 25 mili tuh, kayak ada sumbunya juga. Terus kalau kalian mau pakai, ini kalian copot aja penutupnya, dan ini cairannya tuh kayak agak kekuningan gitu ya guys, jadi bukan kayak bening banget gitu, warna cairan daripada essential oilnya. Dan ini cukup diputar kayak gini aja, dan ini ada sumbunya, nah ini langsung dimasukin aja ke alatnya, lalu diputar ya, sampai rapet gitu. Dan ini tuh gambarnya sama persis sama alatnya guys, jadi kayak bener-bener asli gitu dengan kayak digambar gitu. Dan di penjelasannya, ada lampu indikatornya tuh ada dua, putih dan juga kuning. Nah ini aku cobain ya, colokin ke colokan aku. Jadi seperti ini aja, kalian colok. Dan ini, itu nggak hidup kalau kalian nggak naikin ke atas tombolnya guys. Jadi kalau kalian naikin, dia akan keluar putih dan kuning. Kalau kuning itu ekstra harum, kalau putih itu normal. Dan kalau dipakai di awal itu, lampunya akan berubah menjadi kuning guys. Cuman kalau udah lama kemudian, dia akan berubah menjadi putih. Nah putih itu berarti tandanya, wanginya udah merata guys. Dan semakin dipakai, ini akan mengeluarkan seperti asap-asap kayak tipis gitu ya guys. Kayak humidifier nggak sih bentukannya. Nah ini yang menimbulkan wangi guys, dari sumbunya dan juga essential oilnya. Dan untuk varian yang Jasmine Breeze ya, wanginya itu kayak mirip sama Stella Matic yang isi ulang, yang green patasi. Wanginya kayak gitu. Jadi kayak wangi green, wangi-wangi daun, cuma ada wangi bunganya. Tapi di sini lebih segar ya guys. Dan untuk si wangi jasminnya itu, menurut aku tidak ada. Nggak terlalu yang keciuman banget si wangi jasminnya. Seperti kayak parfum Gucci Bloom, itu tidak ada guys. Kalau parfum Gucci Bloom, itu kan itu lebih ada wangi melati banget gitu guys. Kalau ini tidak ada, jadi wangi segar aja. Dan menurut aku, kalau kalian hidupin yang mode... Mode apa tuh? Yang mode fast alias mode yang cepet. Itu akan keciuman, tapi dia minusnya adalah keluar asap sama dia agak lebih cepet panas guys alatnya. Dan alatnya ini bisa dipakai selama 8 jam. Dan aku coba untuk dipakai tidur. Dan tidur aku tuh kayak nyenyak banget karena mencium wangi si Stella Electric ini ya guys. Jadi dia tuh menurut aku sangat membantu kalau kalian susah tidur begitu guys. Dan mungkin nanti aku akan beli yang si Lavender untuk aku review ya guys. Dan untuk si wanginya, ini tuh dia kadang keluar, kadang enggak. Mungkin karena ada si Intelligent Sand Realized Technology. Jadi, Intelligent Sand Realized Technology ini tuh, dia itu bisa mendeteksi wangi untuk menyebarkan. Tapi nanti dia enggak keluar lagi, tapi kemudian dia mengeluarkan lagi begitu guys. Jadi kayak per menit atau berapa detik dia baru keluar lagi begitu guys. Dan ini katanya bisa 30 hari. Dan ini tuh mirip-mirip sama alat daripada Bed & Body Work. Cuma Bed & Body Work itu kan lebih mahal tuh. Isi ulang sama alatnya tuh kayak mahal banget. Kali ini versi terjangkau, versi lokalnya guys. Dan menurut aku cukup worth it untuk kalian beli. Dan video ini nanti akan bersambung ke video aku cobain yang Lavender-nya guys ya. Nah, ini adalah video seminggu kemudian aku ke Apamat. Dan aku melihat, reveal-nya lagi promo sebesar 18.400 varian yang wangi Lavender Bloom guys. Aku penasaran banget sama varian yang Lavender Bloom. Karena aku tuh suka banget ya wangi Lavender. Dan kebetulan, ini alatnya nggak promo guys. Kembali normal, sekitar 34.900. Jadi untung banget aku beli alatnya duluan. Dan ini adalah varian Jasmine Breeze yang telah aku cobain duluan. Ini kayak mengeluarkan asap. Nah, ini aku mau copot guys. Aku mau ganti. Jadi setelah dicopot, ini alatnya agak lumayan panas. Jadi itu adalah hal yang wajar kalau dia panas guys. Karena dia tuh kayak sumbunya itu ya. Kayak dibakar sama alatnya. Jadi mengeluarkan asap gitu. Dan ini aku akan ganti sama varian yang Lavender Bloom guys. Karena varian Lavender Bloom ini sangat aku nantikan. Karena aku pengen coba. Dan setelah aku copot si essential oilnya ini. Nah, essential oilnya itu dia kayak mengendap di tengah. Di sekitar sumbu gitu. Dan ini sumbunya masih mengeluarkan asap guys. Dan ini tuh kayak bleber gitu. Si essential oilnya di sekitaran si sumbunya. Terus ini aku buka untuk varian yang Lavender Bloom isinya. Nah, jadi ini tuh netonya itu sekitar 25 mil ya guys. Ini sama juga netonya. Dan warnanya itu lebih ke bening. Kalau si Jasmine Breeze itu kayak agak ke kuning. Essential oilnya. Dan ini kalian cukup copot aja guys penutupnya. Nah, ini adalah perbandingan warna daripada cairannya itu sendiri ya. Jadi, itu kayak tutupnya juga beda. Kayak hijau sama ungu. Dan ini aku langsung aja masukin ke dalam alatnya. Dan ini agak lumayan panas masih alatnya. Terus ini aku pasang ke colokan aku guys. Buat aku cobain. Nah, cukup kayak gini aja. Pokoknya praktis banget ya alatnya ini. Dan juga terjangkau. Dan semakin lama dia mengeluarkan asap. Asapnya ini tuh kayak perlahan gitu. Mungkin karena ada si Intelligent Realize Sand Technology itu guys. Dan ini semakin kalian pakai. Semakin dia mengeluarkan asap gitu guys. Tapi nanti dia bisa berubah warna lampunya menjadi putih. Nah, itu dia kurang keluar asapnya. Oke guys. Ini aku sambil rebahan. Jadi, dari posisi aku. Tempat tidur aku disini. Dan aku nyalain si Stella Electricnya disitu. Itu keciuman banget. Untuk varian yang lavender. Ini aku sambil kayak rebahan kayak gini. Itu kayak berasa enak. Seger gitu menenangkan guys. Kayak berasa kalau kalian tuh capek seharian. Kayak rasanya tuh tenang gitu. Kayak merasa wangi. Wanginya tuh kayak seolah-olah membuat kalian tuh mengantuk guys. Nah, makanya aku rebahan. Karena kalau si Stella ini tuh. Enak banget kalau kalian bawa tidur ya. Jadi, kalau kalian bawa tidur. Si wanginya tuh kayak menenangkan. Seolah menghembuskan wanginya tuh ke kalian. Seolah-olah kalian tuh mau tidur nyenyak gitu guys. Hmm, enak banget guys. Ini wanginya tuh kayak bener-bener sop gitu. Kalau si Jasmine Ries itu wanginya kemarin seger. Kayak fresh gitu. Kalau lavender ini kayak berasa sop banget. Dan kayak berasa dibuai. Kayak dinyanyiin gitu guys. Rasanya kayak bener-bener seger banget. Dan tenang. Dan untuk ratingnya sendiri aku kasih nilainya. Untuk parian yang lavender belum. Karena aku suka banget yang lavender. Aku kasih nilainya 9. Kalau si yang Jasmine Ries. Aku kasih dinilai 8 guys. Dan ini menurut aku dia lebih murah banget harganya. Produk lokal Indonesia. Dibanding dengan merek yang udah terkenal. Kalian tau kan? Merek yang udah terkenal. Yang garis-garis warna biru itu ya. Itu tuh udah kayak mahal banget. Terus isiannya juga mahal. Kalau ini lebih murah. Dan lebih terjangkau guys. Nah kayaknya segitu aja untuk kali ini. Aku review daripada pewangi ruangan terbaru. Daripada Stella. Yaitu Stella Air Presner. Yang elektrik. Dan ini tersedia di e-commerce. Nanti kalian bisa cek aja link pembeliannya. Aku sematkan. Terus kalau kalian misalnya ada apamat. Kalian bisa ke apamat. Terus aku juga pernah lihat di Indomaret. Yang ini ya guys. Cuma yang alatnya aku gak pernah lihat di Indomaret. Cuma si refillnya aja. Dan harganya kurang lebih aja guys. Dan aku itu beli waktu promo di apamat. Ini juga waktu promo. Waktu itu seminggu kemudian aku beli ini. Seminggunya lagi. Aku beli ini. Dan ternyata promo guys. Dan juga di TikTok. Kalian bisa lihat juga. Aku bikin videonya. Spesial untuk si Stella ini. Biar kalian juga pada tau gitu ya guys. Nah kalian segitu aja untuk kali ini. Review-nya daripada Stella Efresner. Yang elektrik. Semoga kalian suka. Dan beneranfaat videonya ya. Review pewangi ruangan. Yang recommended banget. Untuk kalian coba ya. Selalu budak untuk subscribe. Like dan juga komen. Dan share ke sosial media yang lain. Yang kalian punya pastinya. Dan see you again di next video berikutnya. See you again. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax